Alhamdulillah, sebuah kabar baik datang untuk publik Spakula Indonesia guys, dimana TC Tim Nasional Indonesia 11 akhirnya dimulai, dan tim pelatih Tim Nasional Indonesia bakal memanggil nama-nama baru, kira-kira siapa saja ya. Nah, daripada kalian penasaran, simak baik-baik video ini sampai habis. Namun, sebelum kita membahas beritakan ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Oke guys, jadi setelah para penggawa Tim Nasional Indonesia 11 mendapatkan waktu libur pasca balik dari Kroasia, mereka sudah dijadwalkan untuk kembali menjalani training center virtual, tepatnya pada Rabu 4 November 2020 mendatang. Asisten pelatih Tim Nasional Indonesia 11, Nova Arianto sendiri yang membocorkan informasi ini kepada awal media, dimana mantan pemain Persibandung itu, mengatakan jika TC virtual nanti bakal dipimpin secara langsung oleh Kut Sintayong, yang saat ini tengah pulang ke Kroasia. Kepada media, Nova Arianto mengatakan, Terdekat kami akan latihan virtual pada 4 November mendatang, tapi untuk kapan berkumpulnya tetap buka secara langsung, ditunggu ya, karena masih dalam pembahasan. Ucap Nova Arianto seperti yang baru saja dikutuk dari 3Bisnis.com 2 November 2020. Meski begitu, Nova Arianto masih belum bisa memastikan sampai kapan TC virtual tersebut bakal digelar. Pelatih asal Semarang itu juga masih belum mau untuk mengungkapkan negara tempat Tim Nasional Indonesia melakoni tesis selanjutnya. Kutsu Nova kembali mengatakan, Kalau sampai kapannya masih dalam pembahasan karena menyelesaikan jadwal tesis selanjutnya, tapi yang pasti, tesis virtual akan dipimpin oleh staf pelatih dari Korea. Kemudian, soal lokasi tesis di luar negeri, ditunggu saja nanti kabarnya ya, tunggu dulu resminya. Lanjut, Kutsu Nova Arianto. Hasil dari evaluasi tim latih usai tes di Kurasia selesai ini guys. Lini depan menjadi lini yang paling disorot untuk diperbaiki. Banyak yang mengklaim jika Garuda Nusantara tidak punya pemain yang mampu menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan. Menurut Nova, tim pelatih Tim Nasus 11 sudah berencana untuk melakukan penambahan pemain dalam tesis Tim Nasus 11 selanjutnya. Akan tetapi, ia masih belum mau mengungkapkan siapa saja pemain baru yang nantinya mendapatkan panggilan Tim Nasional Indonesia 11. Namun yang jelas, pemain yang dipanggil nantinya adalah mereka yang benar-benar memiliki kualitas dan bisa diandalkan dalam segala situasi. Kutsu Nova Arianto mengatakan, Memang rencana akan ada beberapa tambahan pemain, tapi ini masih dalam pembahasan. Pungkas Nova Arianto Nah, berbicara pemain depan dengan kualitas mampu ini guys, satu nama yang menarik perhatian tidak lain adalah Amiruddin Baguskafi Al-Digri. Penyerang jempolan Garuda Saleh itu kini sudah sembuh dari cedera dan tengah menjalani pengusatan latihan bersama salah satu klub EDDVC FC Utre. So, menarik tentunya untuk kita tunggu apakah Amiruddin Baguskafi dipanggil oleh Kutsinda yang untuk mengikuti tes seh virtual atau tidak? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Terima kasih telah menonton!